Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Robisrohi Sotri Wayasirli Amri Wahlu mudata milisani Oke teman-teman kembali lagi ya di channel Afrik MF ya Dan kemarin channel ini ya saya informasikan channel ini bernama Miftahul Ulum Karena ada suatu hal maka channel ini berganti nama menjadi Afrik MF teman-teman Sebenarnya sama aja ya Afrik Miftahul Ulum Tapi ini diambil nama depannya yaitu Afrik MF teman-teman ya Nah kita meneruskan kajian apa namanya Al-Quran menurut Sunnah Rasul Yang pasti kita akan ditemani oleh Ustadz Abdullah Juhad ya Kita sudah lama sekali tidak update teman-teman ya Karena memang ada beberapa hal di kegiatan dunia Nyata teman-teman ya dunia gaib seperti podcast ini terbengkalai ya Sedikit agak terbengkalai dan kita akan meneruskan momentum nih Akan membahas seperti Maulid Nabi Kemudian nanti ada Israq Mirot dan lain sebagainya teman-teman Teman-teman pokoknya saksikan video di channel Afrik MF Nah sebelum itu kita akan menyempat dulu nih Ustadz Abdullah Juhad Ya karena ini kan bulan Sofar ya Sofar kemudian dua hari lagi mungkin kita sudah memasuki bulan Maulid Kalau bahagian kejahatnya Atau kalau tahun hijrahnya kita akan memasuki bulan Rabiul Awal Di mana pada bulan itu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal Itu umat Islam pada umumnya ya Di Indonesia itu kemudian di berbagai tempat Di masjid-masjid, suruh-suruh, musyola-musyola Selalu mengadakan ya acara semacam acara ritual ya Peringatan Maulid Nabi atau Maulid Nabi Maulid ya Maka tema kita mungkin dalam kesempatan ini ya kita menyongsong Menyongsong ya Menjelang Maulid Nabi Jadi menjelang peringatan Maulid Nabi Nah ini yang perlu dibahas atau mungkin Apa sih bedanya antara Maulid dengan Maulid nih Ustaz Baiklah sebelum kita sapa dulu ya Pemeriksa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah alhamdulillah Wasyukrulillah Wasolatu wasalamu ala rasulillah Waala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du Baiklah para pemirsa Channel Youtube Afrik MF Untuk kesempatan kali ini memang momentumnya Momentum kita akan meninjau Atau mengkritisi sebenarnya Apa dan bagaimanakah maulid nabi itu Atau sering mengatakan maulid nabi Mungkin sebentar lagi kita Di tempat-tempat tertentu Sedang persiapan ini Mau mengadakan acara atau upacara Peringatan maulid nabi Maka kita akan membahas Mengkaji atau mengkritisi Sebenarnya maulid nabi Atau maulid nabi itu Ada enggak ya dalam Al-Quran Maka perspektif kita Sudut pandang kita Untuk mengkritisi maulid nabi ini adalah Dengan menggunakan landasan Al-Quran Menurut sunnah rasul Jadi pertanyaan besarnya Sebenarnya ada enggak ini Tuntunan Peringatan maulid nabi ini Nah ini yang akan kita kritisi sebenarnya Apakah Pada zaman nabi Pernah ada Apakah pada zaman sahabat Pernah mengadakan Tapi terkait peringatannya ya Ya peringatannya Peringatan maulid nabi Apakah ada perintah Untuk itu Nah semuanya itu nanti Akan kita bahas Akan kita kaji Kalau dulu tidak ada Kenapa sekarang ada Sesak kapan adanya Dan bagaimana Kita mensikapi Ya Tapi bagaimanapun juga Kan ini Kalau di Indonesia kan Peringatan maulid nabi ini kan sudah Masuk pada kalender Hari Hari Besar Keagamaan Khususnya Keagamaan Islam Dalam kalenderisasinya Kan termasuk tanggal merah Jadi ini sudah di Akui lah Secara nasional Bahwa Oleh negara Itulah negara Merupakan Hari libur Resmi Nasional Jadi akan kita bahas nanti Dari sisi Istilahnya Terminologinya Dari sisi Sejarahnya Dan Bagaimana Ayatnya ada Enggak Kalau ada Nanti akan kita bahas Ya Kalau tidak pun Juga akan kita bahas Itu antara lain Kemudian Kalau kita Mengacu pada Al-Quran Maka Istilah Maulud Maulud Ya kan Maulud Nabi Itu kan Frase ya Maulud Dan Nabi Mauludun Itu ada Dalam Al-Quran Antara lainnya Silahkan Dibuka Surat Al-Baqarah Ayat 233 Ada Atau Surat Luqman Surat Luqman Ayat 33 Disana ada Kata Bukan Frase ini Kosa kata Mauludun 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 Tetapi Dalam ayat tersebut Tidak ada Kaitannya dengan Maulud Nabi Disana Hanya Membahas tentang Bagaimana Seorang Anak Itu Disusui Ibunya Selama Dua Tahun Jadi istilahnya Kalau kita mau disapai Setelah dua Tahun Jadi disana Maulud itu Dalam ayat tersebut Bukan membicarakan Masalah maulud Nabi Cuma Saya ingin Menegaskan Bahwa Kata Kosa kata Maulud Dalam Al-Quran Ada Nabi Juga ada Nabi juga ada Muhammad Juga ada Tapi Kalau sudah menjadi Frase Maulud Nabi Itu Al-Quran Tidak Menyinggungnya Jadi Maulud ada Nabi ada Ya Oleh karena itu Istilahnya Kadang-kadang Maulud Kadang-kadang Maulid Ya Maulid Kalau kita tinjau Dari Teori Bentuk kata Atau Elmusorof Ya Atau Morfologi Mauludun Ini kan dari Dari Waladah Dengan Waladah Dia telah Melahirkan Menjadi Mauludun Mauludun Itu nanti Polanya Wayangnya Ma'fungulun Jadi Mauludun Itu Maknanya Adalah Yang Dilahirkan Jadi Kalau disetikan Dengan Nabi Yang dilahirkan Nabi Tetapi Kalau Maulid Atau Bukan Maulud Maulid Maulidun Maulid Maulid Itu Bentuknya Ya Adalah Isim Zaman Isim Zaman Atau Isim Makan Artinya Kalau Maulid Itu Waktu Kelahiran Atau Tempat Kelahiran Jadi Cara bahasa Apa Artinya Bidak ya Maulud Itu adalah Yang dilahirkan Kalau Maulid Tempat Waktu Atau Tempat Kelahiran Tempat Kelahiran Sehingga Kalau Dikaitkan Dengan Nabi Maulud Nabi Berarti Kita Akan Memperingati Apa Yang Dilahirkan Nabi Apa Yang Dilahirkan Oleh Nabi Atau Yang Dilahirkan Nabi Tapi Kalau Maulid Yang Kita Peringati Waktunya Atau Tempat Kelahirannya Kalau Waktu Kan Makanya Sekarang Biasanya Kan Dipaskan Tanggal 12 Rabiul Awal Atau 12 Maulud Atau 12 Mulud Karena Tanggal 12 Hari Senen Itu Kelahiran Seorang Bayi Yang Bernama Muhammad Bin Abdullah Pada Waktu Itu Tahun 571 Masai 5 P7 Tahun Masai Itu Kelahiran Bayi Ya Bayi Organis Bilukis Yang Bernama Muhammad Bilukisnya Itu Muhammad Bin Abdullah Cuma Ingat Pada Waktu Lahir Kan Beliau Belum Menjadi Nabi Jadi Rasanya Kalau disebut Maulid Nabi Atau Maulud Nabi Pada Waktu Itu Ya Kurang Pas Kurang Pas Ya Karena Belum Menjadi Nabi Ya Mestinya Kan Maulud Muhammad Bin Abdullah Itu Kaitannya Dengan Istilah Hajar Nah Dalam Al-Quran Kalau Tadi Istilah Maulud Ada Ya Kosa kata Maulud Muhammad Juga Ada Muhammad Juga Ada Nabi Juga Ada Dalam Al-Quran Itu Antara Lain Nanti Ada Empat Ayat Yang Menyebutkan Nama Muhammad Nama Muhammad Yang Yang Pertama Coba Nanti Dibuka Silahkan Nanti Surat Ali Imran Ali Imran Ayat 144 Disana Ada Kata Muhammad Jadi Lengkapnya Ayatnya Begini Aung Aung Dilai Minas Syaitan Irojim Wama Muhammadun Ila Rasul Ada Kata Muhammad Wama Muhammadun Ila Rasul Tidak Adalah Pribadi Muhammad Itu Ila Rasul Kecuali Beliau Itu Adalah Rasul Atau Seorang Rasul Kot Holat Mingkop Lih Rusul Sungguh Telah Berlalu Rasul Rasul Seperti Yang Dulu Kot Holat Mingkop Rusul Sebelumnya Sudah Ada Rasul Rasul Apa Imata Apakah Kalau Dia Beliau Mati Menengah Dunia Aukutila Atau Terbunuh Di Medan Perang Misalnya Ingkolaptum Ngala Akobikum Bahwasannya Engkau Mau Balik Lagi Kebelakang Yang Maksudnya Apakah Akan Kembali Kepada Zahiliya Karena Sebelum Nabi Dia Terkenal Zaman Zahiliya Ayatnya Panjang Ya Wama Yang Kolib Alangaki Bayi Maka Barang Siapa Yang Balik Lagi Kembali Lagi Melakukan Bersikap Dan Berbuat Seperti Zahiliya Ingkolaptum Ya Yang Lalu Ngala Akobikum Berbalik Lagi Belakang Ngala Akobikum Maka Tidak Akan Merugikan Sedikitpun Ajaran Allah Ingkolaptum Ngala Akobikum Wa Mayang Kolib Ala Akibai Fala Yang Dura Allah Saya Tidak Akan Merugikan Ajaran Allah Sedikitpun Maka Disana Yang Ingin Saya Tegasan Ada kata Muhammad Tapi Disana Ditegaskan Bahwa Muhammad Tidak Tidak Lain Kecuali Rasul Tidak ada Kata-kata Maulud Disitu Nah Itu ya Disayat yang pertama Jadi Muhammad Memang ada Memang ada Tapi Dalam Ayat Itu Tidak Ada Kata Maulud Itu Ayat Yang pertama Surat Ali Imran Yang kedua Nanti Dalam Surat Al-Ahzab 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 Surat Yang Ketiga Puluh Tiga Kalau Nggak Keliru Nanti Kalau Ali Imran Ayat Yang Ketiga Nah Dalam Surat Al-Ahzab Surat Yang Ketiga Tiga Ayat Empat Puluh Itu Didegasan Juga Makana Muhammadun Nah Ini ada Kata-kata Muhammad Makana Tidaklah Muhammad Itu Tidak Adalah Muhammad Itu Makana Muhammadun Aba Ahadim Mirijalikum Tidak Lah Muhammad Itu Atau Muhammad Tidak Boleh Makana Aba Ahadim Diklaim Sebagai Bapak Bapak Laki-laki Dari Antara Kalian Semua Atau Bahasa Gamblangnya Muhammad Itu Tidak Boleh Diklaim Diklaim Sebagai Salah Satu Atau Bapak Dari Salah Seorang Kalian Jadi Jelas Itu Makana Muhammadun Aba Ahadim Mirijalikum Tidak Boleh Diklaim 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 Sebagai Keterunan Dari Salah Seorang Laki-laki Dari Kalian Manapun Juga Walakin Akan Tetapi Dia Itu Walakina Rasul Allahi Wahot Taman Nabi Di sana Kata Nabi Beliau Itu Dia itu Muhammad Yang Rasul Itu adalah Dia adalah Seorang Utusan Penura Pembawa Risalah Walakin Rasul Allah Dia itu Rasul Allah Pembawa Risalah Dari Allah Rasul Allah Dan Hotama Nabi Penutup Dari Para Nabi Jadi Ada kata-kata Penegasannya Bahwa Di sana Ada kata-kata Muhammad Ada kata-kata Nabi Tetapi Juga Tidak Ada Kaciran Maulud Nabi Itu Ayat Yang kedua Tidak